Mengapa saya sebagai dokter lebih percaya bahwa Myrna pindah alamnya karena penyakit gastritis Oke, yang pertama adalah ditemukannya sel radang kronis pada sampel lambung Myrna Dan itu sudah jelas-jelas ya bahwa itu penyebabnya adalah gastritis, bukan dari cyanida Mungkin mereka juga perlu bertanya kepada adik-adik SMA bagaimana ceritanya asam kuat ketemu dengan basa kuat Apakah bisa bikin lambung jadi lubang? Yang kedua adalah di dalam bibirnya itu kebiruan, bukan kemerahan atau cherry red Jadi bukan karena cyanida Yang ketiga adalah banyak kasus-kasus kematian mendadak akibat permasalahan gastritis Ini ya contohnya, bukti-buktinya, ini aku tunjukin Ini adalah jurnal-jurnal yang menjelaskan tentang kematian mendadak karena gastritis Dan yang keempat nih ya, plot twistnya ini ya Ternyata nih teman-teman, penyakit GERD atau gastritis ini itu bisa menyebabkan disgyusia Artinya adalah adanya permasalahan pada lidah BTW katanya Myrna kopinya pahit dan panas Misalnya kopi, bagi orang awam kopi mungkin pahitnya biasa-biasa aja Pada pasien-pasien disgyusia, dia bisa tidak berasa kopi Atau bahkan berasa sangat pahit Nah inilah ya, ini merupakan suatu kejanggalan-kejanggalan Dan ketika kita susun puzzle-puzzlenya, maka akan tercerahkan ya Saya bukan hakim, saya tidak bisa menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah Saya hanya menunjukkan bukti-bukti dan fakta-fakta Semoga kasus ini cepat dibuka kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!